Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar teman-teman semua semoga tetap sehat buahkah suara sukeh beras rajin keramas Oke di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips sebagaimana melepas atau mengganti rok ban dalam daripada roda depannya ini sebetulnya bahan bekas ya cuman belum pernah tambahan ini kunci do pendril ya ini harganya 3000 kita lepas dulu pendrilnya ya lepas kita kempeskan setelah sekiranya anggih tinggal sedikit ini dipasang lagi topnya kemudian dikencangkan lagi ini Banyang lupi ganti ini di roda depannya ya ini ada bau dilepaskan ya ada mur murukur nomor 12 pakai kunci 12 kunci ring pas sih ini posisinya bocor terus saya geledak atau saya paksa berjalan lebih dari 10 kilo ya jadi ini nyongkalnya agak susah ya biasanya kalau sudah sudah digeledak itu atau dipaksa jalan posisi bocor itu kalau ban dalam yang bukan tuklus itu jugilnya berat pakai tiga jugil kecuali kalau bocor langsung dicongkel enggak bocor langsung ditambal ban atau ganti ban itu dua congkel ban ada juga cukup dua jugil ban aja udah bisa cuman kalau udah dibaksa berjalan pasti ban dalamnya akan narik dan disini akan menggulung ya ini dilepas topnya ini murnya terus belum digugil ini pastikan roda sebelah kiri ini pinggir roda dimasukkan ke dalam pelek ya didorong kesana ya Oke saya dorong dulu ini posisi di jugil pakai tiga jugil ya caranya sekitar 10 sampai 12 cm terus ketika jugil langsung digandalkan ke sini cuman sini langsung sembari ini didorong ya dipencet soalnya kalau ban luar agak ke dalam lebih ringan dalam menyongkel jadi yang tarik yang ini gantolkan ke cakram yang ini dan ini Oke saya saya cukil dulu bro ini ya posisi dua jugil eh menggantol di cakram yang satu enggak ya ini kalau sudah gini yang yang ini dilepas segelnya tinggal dilepas semua enak dulu nukit dilepas dulu jugilnya ya nah terus dicongkel dari samping cari cari sisi samping ban yang enggak enggak pada pentil nih ya kalau disini mesti ban dalamnya ngumpul disini jadi agak sulit ya terus dicongkel satu persatu ya Oke saya tunggal semua dulu setelah dicongkel semua tarik ban depan yang enggak aduk yang tidak di bawah pentu ya yang disamping sini ditarik ke kanan dan ke kiri hari kalau udah keluar tertarik ke kiri dan ke kanan yang terakhir disini oke oke setelah dikeluarkan semua ini ditekan ke dalam terus ditekuk ke samping sini akan agar bisa keluar mudah dari dalam kelebihannya jadi ini masukkan ke dalam terus pendeknya ditekuk ke samping agar mengarahkannya mudah dulu oke saya keluarkan dulu oke setelah keluar langsung ini dilingkarkan ke sini di putar sebelah kiri ke sini yang ini gendor-gendorkan ini mur ini kita gendorkan ya pakai kunci ring pas atau ring ya yang ini nomor 17 ya kita tekan ke bawah kita tekan ke bawah oke ini baga tujuh belas yang ini 14 ditahan ya oke saya lepaskan dulu setelah mur terlepas ditarik sekitar enam senti atau lima sentinya diangkat produk depannya pakai kaki terus ditarik sekitar 10 senti untuk keongannya bisa tarik ke atas terus dilepas ya terus roda dibuang pasang roda yang mau dipakai selamat menikmati oke gini keongan dipasang lagi ya bro oke dalam pemasangannya yang ini ada ada nut untuk keongannya ya ini kan harus pas dengan nut keongan ya harus pas oke setelah terpasang as rodanya pasang kembali ringnya dan murnya ya bro jangan kencang-kencang banget set aja ya soalnya kalau kencang-kencang banget ntar dreadmur atau as rodanya dol set aja bro oke kemudian setelah ini masang rodanya dicari dulu ini lubang pendilnya ya bro ini dimasukkan dulu ya bro oke saya masukkan dulu setelah keluar pasang mur-murnya tadi mur-murnya jangan kencang-kencang dulu bro oke setelah itu masukkan bentukkan hingga rata ya band dalamnya jangan kalau bisa ada di tengah-tengah velg ya agar nanti tidak kecugil saat memasukkan band luar ke velg oke setelah band dalam masuk ke velg band luar bisa anda dorong gini pakai tangan aja ya pakai tangan dulu bisa terus posisikan pentil ini lurus ya kalau nggak lurus anda bisa masukkan as ntar kan akan tertahan oleh velg nah ini bisa buat geser buat saya buat geser band dalam ya atau dari sini nah ini bisa buat geser pentil ya ini kan udah saya dorong ya tinggal menyongkel ini tapi posisikan anda bisa melihat kalau bisa nggak posisi band dalam jangan sampai ke jukil ya oke saya selesaikan dulu jadi sebelum anda memasukkan ini cari jukil band yang sininya nggak terlalu runcing bro kalau aku sih pakai yang lurus ya soalnya kalau gini kadang bisa keconggak kalau aku pakai yang lurus ini ada yang lengkung ini ada yang kalau aku mau masuk pakai yang lurus sambil disini dirabah pakai tangan terus ini masukkan oke saya selesaikan dulu jika nyongkelnya agak sulit ini ditekan ke dalam bro yang sudah masuk band luarnya ditekan ke dalam terus ini dicongkel terus ini ditekan ke dalam lagi terus ini dicongkel terus tekan ke dalam lagi sini dicongkel kalau terus ini ditekan ke dalam band luarnya oke seperti itu tekniknya oke saya selesaikan dulu ini oke ini sudah selesai ya semoga setelah terpasang ini dipompah terus dicek pakai air ini dopnya ada yang rembes atau tidak kalau sudah tidak rembes Anda bisa bisa langsung tutup dengan tutup pentil kalau Anda tes pakai air pentilnya masih ada gelembung udara Anda bisa kencangkan pakai kunci dop ini semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh